Hello, hello! It's time for Korea Movie Review. Waktu mengobok-obok list film buat review, mataku tertuju pada film Innocent Witness tahun 2019. Cerita ini bergenre drama dan hukum dan diperankan oleh aktris remaja imut Kim Hyang Gi, Jung Woo Sung, dan Lee Yoo Hyung. Bagi kamu yang sudah nonton drama Prison Playbook atau yang lagi hot-hotnya sekarang Hai by Mama, pasti tahu dong Lee Yoo Hyung ini. Film dengan durasi 2 jam 19 menit ini mengisahkan tentang seorang Yang Sun Ho, seorang pengacara biasa yang ditugaskan oleh firma hukum tempatnya bekerja untuk membela seorang pembantu rumah tangga bernama Oh Miran. Ia dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang pria tua penderita depresi yang tidak lain adalah majikannya sendiri. Dari proses penyelidikan, Sun Ho mengetahui bahwa kasus Miran memiliki saksi hidup atas pembunuhan tersebut, bernama Kim Ji Woo, yang ternyata ia adalah seorang anak yang masih berusia 15 tahun dan mengidap spektrum autis. Saat menemui terdakwa Miran, Sun Ho meyakini bahwa ia memang tidak bersalah, dan ia pun mulai mencari bukti agar Miran dapat terbebas dari tuduhan. Salah satunya adalah dengan cara mendekati Ji Woo. Di awal, Sun Ho datang langsung ke rumah Ji Woo dan disambut oleh ibu Ji Woo. Namun, setelah ibunya tahu maksud kedatangan Sun Ho adalah untuk menjadikan Ji Woo sebagai seksi, kedatangannya langsung ditolak karena ia khawatir dengan dampak psikologis anaknya. Sun Ho yang tidak bisa menyerah kemudian mendapati Ji Woo selesai pulang sekolah. Ternyata, keistimewaan yang dimiliki Ji Woo membuat Sun Ho kesulitan dalam berkomunikasi dengannya. Beruntung, Ji Woo yang saat itu pulang ditemani teman dekatnya, membantu Sun Ho dalam menghadapi Ji Woo dan melakukan pendekatan. Pada saat persidangan berlangsung, banyak orang justru meragukan kesaksian Ji Woo karena dirinya yang seorang autis. Akhirnya, Sun Ho berhasil membebaskan Miran. Meski begitu, jaksa penuntut mengajukan banding. Dan justru di saat inilah, Sun Ho meragukan banyak hal dari bukti yang ia temukan. Ia mengingat selama persidangan dan menyesali ucapannya saat itu. Tidak hanya itu, Sun Ho juga menyadari bahwa Ji Woo merupakan anak yang pintar dengan kemampuan istimewa terlepas dari kekurangannya. Sun Ho yang sudah berhasil membentuk hubungan komunikasi dengan Ji Woo, kembali menemuinya demi mendapatkan bukti baru yang mendukung kecurigaannya. Ibunya sempat bercerita kepada Sun Ho, bahwa ia dulu menganggap Ji Woo sebagai anak jenius, tetapi ternyata diagnosa dokter terhadap Ji Woo di luar dugaan. Sun Ho bertekad untuk menemukan kebenaran dan mempongkarnya, meski itu bertentangan dengan pekerjaannya. Innocent Witness menyuguhkan alur tak terduga dengan plot twist yang akan membuat kamu kagum. Ada banyak pesan oral dan pelajaran yang bisa kamu dapatkan melalui film ini, seperti bagaimana sempurnanya penampilan seseorang, namun ternyata berhasil menipu penonton hingga pertengahan film. Meski ceritanya tergolong kategori berat, namun dikemas secara ringan sehingga kamu dapat menikmati setiap detail ceritanya. Innocent Witness telah berhasil mendapat banyak keuntungan selama penayangannya di sembilan negara dari seluruh dunia, dan memenangkan piala di berbagai ajang penghargaan. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja hunting filmnya ya, bagi kamu yang belum menonton. Selamat menikmati Selamat menikmati